Dua hari kemudian. Di pagi hari, Luan terbangun dari mimpinya. Namun, dia sama sekali tidak merasa nyaman. Sebaliknya, dia berkeringat dan wajahnya sepucat seprai. Dia berjuang untuk bangun dari tempat tidur. Tidur sekarang adalah awal dari mimpi buruk baginya. Rasa sakit dari es dan api tidak ada bandingannya dengan api pemicu jantung. Hari-hari ini, Luan tidur dan bangun. Akhirnya, setelah dua hari kerja keras, dia telah mengeraskan tubuhnya. Tentu saja, ini baru permulaan. Pria dalam kabut hitam mengatakan bahwa bodi tempering adalah fondasi yang sangat penting, yang sangat menentukan batas atas masa depan seseorang. Oleh karena itu, bodi tempering harus dilakukan secara perlahan. Bahkan dengan bantuan pria itu, masih butuh waktu baginya untuk menjadi seorang guru surgawi. Namun, usahanya membuahkan hasil. Setelah dua hari penyiksaan yang tidak manusiawi, pria dalam kabut hitam memberitahunya bahwa dia telah menjadi guru surgawi tingkat dua. Namun, dari segi kekuatan, dia memiliki tiga roda takdir. Selain itu, setelah dua hari berlatih berulang kali, Luan dapat melepaskan roda takdirnya dengan cepat. Meskipun masih ada jalan panjang sebelum dia bisa melepaskan roda nasibnya secara instan, dia hanya butuh tiga detik untuk melakukannya. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan duduk dari tempat tidur. Dia melihat tangannya dan mengepalkannya dengan erat. Rasanya sangat menyenangkan memiliki kekuatan. Setelah bangun, Luan membersihkan dirinya dan keluar. Meski pakaiannya robek, tidak ada noda darah setelah dia mencucinya. Dalam perjalanan, dia tidak pergi ke kelas. Sebaliknya, dia pergi ke asrama Zhou Chengkun. Area asrama sangat luas. Saat sampai di asrama Zhou Chengkun, Zhou Chengkun baru saja keluar. Ada banyak orang yang menunggu. Zhou Chengkun melihat Luan sekilas. Kemudian, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Segera, anak buah Zhou Chengkun mengepung Luan. Namun, Luan tidak berniat melarikan diri. Dia berdiri diam di tengah kerumunan dan menyaksikan Zhou Chengkun berjalan ke arahnya. Kamu cukup berani. Zhou Chengkun mendatangi Luan dan mencipir. Beraninya kamu datang ke tempatku. Apakah kamu meremehkanku? Luan menatap Zhou Chengkun, yang memasang ekspresi kejam. Dia tidak menjawab pertanyaannya dan berkata langsung, Gaudasan dan yang lainnya tidak bermaksud melawanmu. Ini hanya dendam antara kamu dan aku. Jangan libatkan orang lain. Zhou Chengkun menatap kosong ke arah Luan dengan cemberut. Jika apa yang dikatakan Luan benar, bahwa Gaudasan dan gengnya tidak lagi menentangnya, itu adalah hal yang baik. Meskipun pengaruh keluarganya tidak kecil, ini adalah Starfire Academy. Dalam arti tertentu, Akademi Starfire adalah keberadaan yang transenden. Lagipula, mereka telah mengasuh cukup banyak ahli, dan bahkan keluarganya pun tidak berani lancang. Tanpa Gaudasan dan yang lainnya menyebabkan masalah, akan lebih mudah baginya untuk melakukan sesuatu. Tentu, Zhou Chengkun mencibir, bagaimana denganmu? Saat dia berbicara, orang-orang di sekitarnya maju selangkah, dan suasananya tiba-tiba menjadi lebih menindas. Di hadapan tekanan semua orang, Luan tetap tidak tergerak dan dengan acuh tak acuh berkata, masalah antara kau dan aku dapat diselesaikan sekali dan untuk selamanya. Saya mendengar bahwa ada pertemuan dendam di akhir setiap bulan. Mengapa kita tidak menyelesaikannya di sana? Pertemuan dendam Mendengar tiga kata ini, semua orang tidak bisa menahan cemberut. Pertemuan Geraj adalah acara yang sangat spesial di Starfire Academy. Itu diadakan pada hari terakhir setiap bulan. Tujuannya sangat sederhana. Begitu kedua belah pihak setuju untuk berduel, mereka bisa naik ke atas panggung dan berduel. Semua guru dan siswa Akademi akan menjadi saksi. Ini juga satu-satunya cara legal untuk berduel di dalam Akademi. Pada pertemuan dendam, taruhan bisa dipasang. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, semua dendam harus dihapuskan. Zhou Chengkun mengerutkan kening. Pada sore hari pertama, dia telah berhasil melepaskan energi asal surganya. Di antara semua murid baru, dia adalah yang tercepat kedua setelah juling. Sampai sekarang, dia belum pernah mendengar anak ini berhasil melepaskan energi asal surganya. Beraninya dia berduel dengannya. Zhou Chengkun maju selangkah dan menatap luan, yang setengah kepala lebih pendek darinya, dan dengan kejam bertanya, nak, pertemuan dendam tidak melibatkan hidup dan mati. Apakah kamu mencari kematian? Bukankah itu yang kamu inginkan? Luan memandang Zhou Chengkun dengan ekspresi tenang dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kerutan Zhou Chengkun semakin dalam. Dia tidak bodoh. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, pasti ada sesuatu yang salah. Dia dengan hati-hati menatap mata luan, mencoba mencari tahu apa yang coba dilakukan pihak lain. Tapi bagaimanapun penampilannya, mata dan ekspresi luan sangat tenang. Bahkan tidak ada jejak fluktuasi. Mungkinkah dia terlalu memikirkan banyak hal? Zhou Chengkun mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa luan mungkin hanya mencoba menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya dengan melakukan pemukulan. Trik macam apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak dari keluarga miskin? Memikirkan hal ini, seringai di sudut mulutnya menjadi lebih jelas. Tentu. Zhou Chengkun tertawa dan berkata dengan keras, masih ada sebelas hari dari sekarang hingga akhir bulan. Saya harap Anda berhasil melepaskan energi asal surga Anda selama ini. Jika tidak, saya bahkan tidak akan memiliki keinginan untuk membunuh Anda jika Anda bahkan tidak bisa melepaskan percikan. Maumu. Luan memandang Zhou Chengkun dan berkata, Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan kerumunan. Kerumunan membuat jalan untuk Luan. Zhou Chengkun memandangi punggung Luan saat dia berjalan semakin jauh. Seringai di sudut mulutnya menjadi semakin jelas. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah Luan meninggalkan area asrama, dia tidak pergi ke kelas. Sebaliknya, dia langsung pergi ke serikat pemburu. Orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa pengalaman tempur tidak dapat dibuat dengan bakat. Pertarungan yang sebenarnya adalah jalan yang tidak bisa dihentikan oleh semua yang kuat. Alasan mengapa tangan yang kuat berlumuran darah adalah karena mereka telah selamat dari situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Untuk Luan saat ini, berburu eksotik bis adalah pilihan terbaik. Ketika dia tiba di pintu masuk serikat pemburu, Luan tidak yakin apakah Kong Yan akan ada di sana. Setelah memasuki aula, dia melihat sekeliling dan tidak bisa menahan cemberut ketika dia tidak menemukan sosok yang dia cari. Luan berbalik dan hendak pergi. Namun, saat dia berbalik, dia hampir menabrak seseorang. Luan melihat belahan dada tak berdasar di depannya dan tertegun. Lalu, dia melihat ke atas. Siapa lagi selain Kong Yan? Kakak Kong Yan, Luan dengan cepat mundur selangkah. Wajahnya merah saat dia berkata dengan malu, Aku ingin berburu eksotik bis bersamamu. Saat dia berbicara, Luan melihat ke belakang Kong Yan. Ada banyak pria kuat di belakangnya. Dia telah melihat sebagian besar pria ini sebelumnya. Dia tahu bahwa mereka berasal dari kelompok riset dan perburuan. Aku belum melihatmu selama dua hari. Kupikir kamu marah padaku dan tidak mau datang. Kong Yan membungkuh. Wajah seksinya dekat dengan Luan. Wajah mereka hanya berjarak satu telapak tangan. Adegan muncrat darah diekspos di depan Luan. Wajah Luan bahkan lebih merah. Dia memalingkan wajahnya sehingga dia tidak akan melihat ke arahnya lagi. Saya tidak marah. Luan menarik napas ringan dan berkata dengan cemberut. Melihat penampilan Luan, Kong Yan tidak ingin menggodanya lagi. Dia bangkit dan melihat pakaian Luan. Kemudian, dia berkata, Saya akan meminta seseorang untuk membelikan Anda satu set pakaian. Jika tidak, orang akan berpikir bahwa orang-orang di grup riset dan perburuan itu miskin. Luan tersenyum canggung. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, Terima kasih, Sister Yan. Pada saat ini, Kong Yan tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke depannya. Melihat ini, Luan juga menoleh ke belakang. Kemudian, dia melihat Wang Zenggang memimpin selusin orang ke arah mereka. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian yang sama. Masing-masing membawa tas di punggungnya. Jelas bahwa mereka akan keluar. Sebagai anggota persatuan perburuan, Mereka secara alami akan berburu binatang aneh. Kong Yan, kita bertemu lagi. Wang Zenggang berjalan di depan Kong Yan. Matanya menyapu payudara lembut dan bokong Kong Yan yang gagah. Sudut mulutnya terhubung ke senyum jahat. Dia berkata, Sepertinya kalian juga sudah menerima beritanya. Ketika Kong Yan melihat Wang Zenggang, Dia merasa jijik. Kerutannya semakin dalam. Dia berkata, Mengapa? Apakah kalian juga pergi ke pegunungan Gongsu? Tentu saja. Inti kristal atribut api bisa dijual dengan banyak uang. Wang Zenggang mengangkat alisnya. Dia menatap Kong Yan dan berkata, Dan jika saya memakannya sendiri, Saya mungkin langsung menjadi guru surgawi level 1. Saya bahkan tidak perlu menunggu beberapa bulan terakhir ini. Wajah Kong Yan membeku. Jika tim Wang Zenggang ingin bersaing dengannya, Peluang keberhasilannya terlalu kecil. Meski karakter Wang Zenggang buruk, Kekuatan timnya tidak perlu diragukan lagi. Bagaimana dengan ini? Jadilah wanitaku. Aku tidak hanya tidak akan bersaing denganmu untuk inti kristal ini. Aku juga akan membantumu mendapatkannya. Bagaimana? Wang Zenggang mengulurkan tangan dan mengangkat dagu Kong Yan. Tamparan. Kong Yan mematahkan tangan Wang Zenggang dan berkata dengan dingin, Terima kasih atas kebaikanmu. Aku bisa mendapatkannya sendiri. Wajah Wang Zenggang tenggelam. Kemudian, Dia melihat pemuda di samping Kong Yan. Wajahnya menjadi lebih suram. Terakhir kali, Kupikir kamu marah padaku. Sekarang, Sepertinya kamu lebih tertarik dengan cewek seperti ini. Setelah mengatakan itu, Wang Zenggang menoleh untuk melihat Luan. Dia berkata dengan dingin, Nak, Ada banyak binatang buas di pegunungan Gongsu. Hati-hati jangan sampai kehilangan nyawamu. Luan melihat ancaman telanjang Wang Zenggang. Dia tidak marah. Sebaliknya, Dia mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Kamu juga. Saya sangat menyesal atas pembaruan yang lambat. Butuh saya sampai sekarang untuk memperbarui. Pembaruan hari ini seperti biasa. Itu diperbarui pada jam 7 malam setiap hari. 32. Begitu kata-kata Luan keluar, Saraf kedua belah pihak langsung menegang. Orang-orang di belakang Wang Zenggang maju selangkah, Dan setelah Kong Yan maju selangkah, Orang-orang dari kelompok riset dan perburuan juga mengikuti. Dalam sekejap, Kedua belah pihak tertarik dengan belati. Semua orang di dalam dan di luar persatuan pemburu Tidak bisa tidak melihat ke belakang. Lagi pula, Satu adalah grup terbesar, Dan yang lainnya adalah salah satu dari lima grup teratas. Bukan lelucon bagi kedua tim ini untuk bertarung satu sama lain. Mata menyeramkan Wang Zenggang menatap Luan, Sementara Kong Yan dan yang lainnya menatap Wang Zenggang. Di tengah semua orang, Luan berdiri dengan tenang di tengah, Bahkan tidak mengerutkan kening, Dan hanya menatap Wang Zenggang. Meski tidak ada yang berteriak, Suasananya sangat mencekik. Sangat bagus. Wajah beku Wang Zenggang akhirnya bergerak, Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, Dan berkata, Aku suka keberanianmu, Itu membuat hidupmu lebih menarik. Kemudian, Wang Zenggang mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Kong Yan, Dan berkata dengan dingin, Jika aku jadi kamu, Aku tidak akan pergi ke pegunungan Gong Su hari ini. Setelah itu, Wang Zenggang tidak menoleh dan berkata dengan lantang kepada orang-orang di belakangnya, Ayo pergi. Hualala. Wang Zenggang dan orang-orangnya berjalan melewati kelompok penelitian dan perburuan. Semua orang memelototi Research and Hunting Group, Beberapa bahkan mengayunkan tinju mereka, Dan beberapa mencibir dan membuat gerakan menggorok leher. Orang-orang dari kelompok riset dan perburuan tidak malu-malu, Dan balas menatap orang-orang ini dengan ganas. Setelah orang-orang ini menghilang kekejauhan, Mereka menoleh dan mulai berbicara. Seorang pria yang mengikuti di belakang Kong Yan berjalan keluar. Dia dipanggil Dong Hao, Wakil pemimpin kelompok riset dan perburuan. Dia menepuk bahu Luan dengan keras, Dan tertawa keras, Nak, kamu juga, Barusan cukup pemarah, Aku menyukainya. Luan tersenyum ketika mendengar itu. Kemudian, Dia sedikit mengernyit dan menatap Kong Yan Karena ekspresi Kong Yan juga tidak bagus. Kakak Yan, Luan mengerutkan kening, Dan berkata dengan lembut, Aku telah menyebabkan masalah untukmu. Kong Yan memandang Luan, Menarik nafas ringan dan menggelengkan kepalanya, Dan berkata, Akulah yang menyeretmu ke sini, Selama aku tidak setuju dengannya, Cepat atau lambat itu akan menjadi jalan buntu. Mendengar nada muram Kong Yan, Semua orang menjadi tenang. Tim Wang Zenggang terlalu kuat. Mereka memang bukan tandingan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dong Hao datang ke hadapan Kong Yan dan bertanya, Bukankah kita akan pergi ke pegunungan Gong Su hari ini? Kong Yan mengangkat kepalanya dan menatap Dong Hao, Lalu ke orang-orang di belakangnya. Semua orang sudah menyiapkan pakaian mereka Dan siap untuk berangkat. Pergi. Kong Yan menarik nafas dalam-dalam Dan berkata dengan suara yang dalam, Jika kita tidak pergi, Bukankah grup riset dan perburuan kita akan menjadi lelucon? Bagaimana kita bisa terus tinggal di Serikat Pemburu? Kamu benar. Dong Hao menganggup dengan penuh semangat dan berkata, Kita harus mendapatkan inti kristal yang dikaitkan dengan api itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua jam kemudian, di pegunungan Gong Su. Pegunungan Gong Su membentang sejauh mata memandang. Jarang mendengar ada orang yang bisa melintasi pegunungan Gong Su. Banyak orang yang mencoba menjelajah jauh ke pegunungan Gong Su Telah kehilangan nyawa mereka. Jika dataran adalah wilayah manusia, Maka pegunungan adalah wilayah binatang buas yang aneh. Di lereng gunung terluar pegunungan Gong Su, Anggota kelompok penelitian dan perburuan maju dengan cepat. Semua orang telah berubah menjadi seragam yang sama. Bahkan Kong Yan juga sama. Dia telah mengganti pakaian seksinya dan membungkus tubuhnya dengan erat. Meski begitu, lekuk tubuhnya yang mengesankan masih terlihat penuh. Berkat Kong Yan, Luan akhirnya berganti pakaian baru. Pakaian itu sangat kokoh dan melilit seluruh tubuh. Cabang yang tergantung di pakaian tidak akan rusak sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk sepatu. Tidak hanya nyaman dipakai, tetapi juga sangat tahan lama. Ini adalah set pakaian baru pertama yang dikenakan Luan dalam hidupnya. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia menyentuh pakaian di tubuhnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat wanita yang berjalan di depan. Matanya bergerak sedikit. Persahabatan ini, dia akan ingat. Setelah rombongan bergegas mendaki gunung agak jauh, seluruh rombongan berhenti. Melihat ini, Luan juga berhenti. Semua orang meletakkan ransel mereka dan mulai mendirikan tenda di ruang terbuka kecil. Luan memandang dengan rasa ingin tahu. Dong Hao memperhatikan tatapan Luan dan berjalan mendekat untuk berkata, Memburu binatang aneh level 1 bukanlah tugas yang mudah. Kita perlu memasang jebakan dan menunggu lama. Jadi, kita juga butuh tempat untuk beristirahat. Setelah mendirikan tenda, kita akan naik gunung. Anda hanya tinggal di sini dan menjaga barang bawaan. Luan tercerahkan. Dia menganggup dan berkata, Oke. Pakaian dan ransum ini adalah nyawa kami selama dua hari ini. Kamu harus menjaganya. Jangan biarkan binatang buas mengambilnya. Dong Hao mengingatkan, kita mungkin tidak akan kembali pada siang hari. Jika kamu lapar, ambil jatah untuk dimakan. Oke, Luan mengangguk sebagai jawaban. Orang-orang di grup riset dan perburuan dengan terampil mendirikan tenda. Setelah meletakkan perbekalan logistik di dalam tenda, Mereka hanya mengambil barang-barang untuk membuat jebakan dan senjata lalu naik gunung. Segera, Luan adalah satu-satunya yang tersisa di hutan yang luas. Melihat ke enam tenda di sekelilingnya, Luan dengan cepat memanjat pohon yang mengjulang tinggi. Dari atas, dia bisa mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Dia duduk di cabang dan melihat sekeliling. Waktu berlalu. Segera, dua jam telah berlalu. Itu mendekati tengah hari. Masih belum ada tanda-tanda orang-orang dari kelompok riset dan perburuan akan kembali. Saat ini, perut Luan keroncongan. Luan belum makan di pagi hari. Dia memang lapar. Setelah berpikir sejenak, dia turun dari pohon. Dia pergi ke tenda tempat jatah disimpan dan ingin mengambil jatah. Tat-tat-tat. Tiba-tiba, suara tumpul datang dari belakangnya. Luan terkejut dan dengan cepat melihat ke belakang. Ketika dia melihat sesuatu yang perlahan muncul dari hutan di belakangnya, dia tidak bisa menahan cemberut. Matanya menjadi semakin serius. Itu adalah sekawanan serigala. Setidaknya ada selusin serigala sejauh mata memandang. Pada saat ini, Luan tiba-tiba mendengar langkah kaki pelan datang dari kedua sisi dan belakangnya. Dia tidak bisa membantu tetapi berdiri dan melihat sekeliling. Ini, ini mungkin empat puluh serigala. Luan hanya bisa menelan ludah. Matanya menjadi sangat serius. Dia berpikir, bukankah seharusnya serigala hanya muncul di malam hari? Mengapa ada begitu banyak serigala di siang bolong? Luan tidak tahu bahwa terakhir kali dia datang ke pegunungan Gongsu, dia membunuh satu serigala dan tiga serigala melarikan diri. Kali ini, ketika kelompok riset dan perburuan bergegas mendaki gunung, mereka ditemukan oleh salah satu serigala. Setelah orang-orang dari kelompok riset dan perburuan pergi, mereka perlahan mengepung tempat itu. Mereka tidak terburu-buru. Sebaliknya, mereka menunggu Luan turun dari pohon. Berengsek. Luan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu mengapa serigala mengincarnya, dia tahu kepribadian serigala itu. Ada begitu banyak serigala. Mereka pasti berusaha membunuhnya. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan berusaha menenangkan dirinya dan tidak panik. Saat ini, dia berada cukup jauh dari pohon terdekat. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri ke pohon. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri ke pohon, serigala akan menghancurkan semua logistik. Pertempuran ini tidak dapat dihindari. Luan membuka tangan kanannya dengan tenang. Tiga detik kemudian, bola api merah muncul di tangannya. Dia dengan hati-hati melihat serigala yang paling dekat dengannya. Jika tidak bergerak, dia juga tidak akan bergerak. Serigala adalah kelompok yang sangat sabar. Setelah menyadari bahwa Luan tidak bergerak, mereka tidak panik. Semua serigala perlahan mendekati Luan. Ini membuat Luan mengerutkan kening. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kalau tidak, begitu serigala mengepungku, aku tidak akan punya kesempatan. Luan berpikir sendiri. Kemudian, Luan mengerutkan kening dan tiba-tiba bergegas menuju serigala terdekat. Luan sangat cepat. Tubuhnya menerkam ke depan dan dia dengan cepat tiba di depan serigala terdekat. Ketika serigala melihat Luan bergegas ke arahnya, dia tidak menghindar. Sebaliknya, ia melolong marah dan bergegas menuju Luan. Mata Luan terfokus. Ketika dia melihat serigala menerkam ke arahnya, dia segera membungkukkan tubuhnya ke belakang dan menghindari serangan serigala itu. Saat berada di bawah serigala, dia tidak segan-segan memukul perut serigala. Segera, tubuh serigala dibakar. Oh! Tidak yakin apakah itu serigala yang terbakar atau serigala lain yang melolong panjang. Serigala-serigala ini tidak takut dengan api. Sebaliknya, mereka bergegas menuju Luan satu demi satu. Jantung Luan berdetak kencang. Dia hanya menggunakan setengah dari api di tangannya. Ketika serigala kedua berlari ke arahnya, dia dengan cepat membuang apinya dan memukulnya. Serigala kedua juga dibakar. Namun, saat ini, serigala ketiga sudah ada di depannya. Berengsek! Luan mengatupkan giginya dan mengerutkan kening. Butuh setidaknya tiga detik untuk melepaskan roda takdir. Sekarang dia berada dalam situasi yang menggelegar, bagaimana dia bisa punya waktu untuk bersiap. Pada saat kritis, Luan melihat bahwa serigala ganas telah menerkam di depannya. Dia mengerutkan kening dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk meraih salah satu kaki depan serigala. Kemudian, dengan raungan, dia mengangkat serigala itu tinggi-tinggi di atas kepalanya dan menggunakan kekuatan serangan serigala itu untuk melemparkannya ke tanah. Bang! 33 Melihat serigala yang sekarat di bawahnya, Luan tertegun sejenak sebelum dia mengerutkan kening. Kekuatannya tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya kekuatannya, tetapi bahkan kecepatan dan reaksinya juga sama. Ketika dia menyerbu ke depan, dia menyadari bahwa kecepatannya jauh melebihi kecepatan sebelumnya, dan kekuatannya bahkan lebih kuat daripada pria dewasa biasa. Hanya ada satu penjelasan untuk semua ini, dan itu adalah hasil dari pengerasan tubuhnya dalam dua hari terakhir. Luan sangat senang bahwa Celestial Level 2 saja dapat memperkuat tubuhnya, dan dia jauh lebih percaya diri dalam menghadapi serigala-serigala ini. Melihat dua serigala lagi menerkam ke arahnya, mata Luan terfokus dan dia bergegas maju. Ali-ali mundur, dia langsung menuju salah satu serigala. Dia ingin melihat seberapa kuat tubuhnya. Bang! Luan menabrak serigala secara langsung. Dia memeluk tubuh serigala. Serigala itu hampir sepanjang tubuhnya, dan beratnya jauh lebih berat darinya. Itu juga membawa batu, tapi dia benar-benar mendorong serigala itu ke tanah. Kemudian, dia mengayunkan tinjunya dengan keras, dan suara retakan tulang terdengar dari rahang serigala. Pada saat yang sama, nyala api kedua muncul di tangannya. Dia tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, api berbentuk busur muncul di udara. Serigala berkepala tiga yang menerkamnya dari belakang menatap nyala api dengan mata lebar ketakutan. Namun, tidak ada cara untuk mundur, dan itu dengan paksa menabraknya. Luan dengan cepat membungkuk dan memeluk kepalanya, membiarkan serigala berkepala tiga itu menyerang kepalanya. Bang! 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 Serigala berkepala tiga itu menabrak tanah, tubuhnya terbakar dengan api, menyebabkan serigala di sekitarnya berhenti dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, lima serigala mati karena api, dan dua serigala jatuh ke tanah tidak bisa bangun. Semua ini akhirnya menyebabkan serigala di sekitarnya berhenti menyerang ke depan. Huff! Huff! Luan terengah-engah. Serangkaian tindakan barusan, ditambah dengan kegugupannya yang ekstrim, membuatnya agak tidak bisa beradaptasi. Namun, dia tidak berani mengendur. Dia menatap serigala di sekitarnya, dan nyala api di tangannya diam-diam naik lagi. Oh! Terdengar lolongan panjang lagi. Setelah itu, Luan melihat serigala lainnya mengangkat kepala dan melolong. Mata serigala ini bersinar dengan cahaya yang ganas. Mereka sama sekali tidak takut dengan api Luan. Detik berikutnya, gerombolan serigala sekali lagi bergegas menuju Luan. Namun, tidak seperti sebelumnya, kali ini mereka datang dari segala arah, tidak memberi Luan sedikitpun kesempatan untuk menyerang mereka satu persatu. Jantung Luan berdetak kencang. Melihat kawanan serigala yang menyerangnya dari segala arah, dia melemparkan api di tangannya ke satu arah tanpa ragu-ragu dan bergegas ke arah itu juga, mengulur waktu untuk melepaskan api lagi. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Luan. Kedua serigala yang terkena api tidak peduli dengan api di tubuh mereka. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan memamerkan taring mereka di lengan Luan. Mereka ingin memberi Luan pukulan terakhir sebelum mereka mati. Tidak hanya itu, serigala di kedua sisi juga bergegas menuju Luan. Untuk beberapa alasan, seolah-olah mereka ingin mengakhiri pertempuran dengan mengorbankan nyawa mereka. Mungkinkah serigala ini menemukan celah saat dia melepaskan apinya? Luan panik. Tidak peduli apa, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Sangat tidak mungkin untuk menahan gigitan kolektif dari serigala-serigala ini hanya dengan tubuh fisiknya. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah nyala api. Lebih cepat, Luan menatap telapak tangannya dan berteriak di dalam hatinya. Melihat nyala api yang berangsur-angsur naik di tangannya, wajah Luan menjadi terdistorsi. Dia tiba-tiba meraung, lebih cepat. Teng. Dalam sekejap, nyala api menyala dengan ganas di telapak tangannya. Tiba-tiba, mata Luan berbinar. Kali ini, dia hanya menggunakan dua detik untuk melepaskan api suci surga ke-9 dan dengan keras melemparkan api ke sekelilingnya. Bang, Bang, Bang. Dalam sekejap, tiga serigala yang sudah menerkam Luan di kedua sisi langsung tersulut oleh nyala api. Hampir dalam waktu singkat, ketiga serigala itu semuanya diselimuti api. Meski begitu, lima serigala masih menerkam ke arah Luan. Ledakan. Di saat-saat terakhir, Luan menerkam ke arah salah satu serigala. Diterkam oleh satu serigala lebih baik daripada dihancurkan sampai mati oleh lima serigala. Dia berguling beberapa kali di tanah. Segera, pakaian baru yang baru saja dia pakai kurang dari setengah hari robek, dan beberapa luka berdarah muncul di tubuhnya. Namun, ini masih jauh dari akhir. Melihat Luan telah jatuh ke tanah, gerombolan serigala dengan cepat menerkamnya. Mereka ingin menggigit tenggorokan manusia ini dan mencabik-cabiknya untuk menemani teman mereka yang telah meninggal. Luan, yang jatuh ke tanah, bahkan tidak sempat bangun. Dia melihat gerombolan serigala yang sudah terbang di udara dan menerkam ke arahnya bersama. Kali ini, dia memiliki kurang dari dua detik tersisa. Api suci, api suci, wajah Luan terdistorsi saat dia berteriak lagi di dalam hatinya. Teng. Dalam sekejap, api suci surga ke-9 muncul di tangannya lagi. Api merah menyala dengan ganas di tangannya. Kali ini, dirilis kurang dari satu detik. Luan sangat gembira. Dia dengan cepat melemparkan api ke udara, dan dalam sekejap, ketiga serigala itu terbunuh. Menghadapi salah satu serigala yang hendak menerkamnya, Luan tiba-tiba meraung dan meninju kepala serigala itu. Bang. Serigala itu langsung terlempar oleh pukulan Luan. Tubuhnya berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti. Itu masih di tengah-tengah api yang membakar. Setelah pukulan itu, enam serigala menerkam Luan secara bersamaan. Mereka sudah berada di atas kepala Luan. Kali ini, tidak ada waktu tersisa untuk Luan. Es dalam. Luan meraung marah, mempertaruhkan segalanya untuk langkah ini. Dia tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan membanting telapak tangan kanannya ke tanah. Pa, pa, pa. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh paku es muncul dari tanah. Mereka sangat tajam dan tingginya sekitar lima kaki. Serigala yang menerkam Luan memutar tubuh mereka dengan ketakutan. Namun, mereka tetap tidak dapat mengubah fakta bahwa mereka telah menabrak deep ice. Pu, pu, pu. Dalam sekejap, tubuh ke enam serigala itu ditembus oleh deep ice. Kekuatan mereka dengan cepat terkuras dari tubuh mereka. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka tidak bergerak di deep ice. Serigala di sekitarnya juga berhenti sekaligus. Melihat manusia yang dikelilingi oleh paku es, mereka tersesat. Di tengah deep ice, Luan perlahan berdiri dari tanah. Dia menundukkan kepalanya dan menatap tangannya. Pria dalam kabut hitam itu benar. Pertempuran adalah salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Pertempuran hidup dan mati bahkan lebih penting. Dia tidak menyangka bisa melepaskan roda takdir dalam sekejap tanpa akumulasi kekuatan. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa dikuasai oleh level lima divine baying. Namun, dia, makhluk ilahi tingkat dua, telah melakukannya. Perlahan mengepalkan tangannya, Luan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat serigala yang tersisa di sekitarnya. Tidak ada lagi rasa takut di matanya. Sebaliknya, ketika serigala melihat Luan perlahan berjalan keluar dari paku es, mereka mundur selangkah demi selangkah. Mata Luan terpaku pada serigala terakhir dalam kawanan. Dia telah memperhatikan bahwa serigala inilah yang memimpin untuk melolong dua kali. Jelas, serigala ini adalah pemimpin kelompok ini. Untuk menangkap bandit, pertama tangkap biang keladinya. Luan memahami prinsip sederhana ini. Dia merentangkan tangannya dan api suci surga ke-9 muncul di tangannya. Kemudian, dia bergegas maju menuju pemimpin kelompok itu. Serigala juga menyadari bahwa dia menjadi sasaran Luan. Setelah melolong panjang, dia berbalik dan lari. Serigala lainnya bergegas menuju Luan dengan gila, mencoba menghentikan Luan untuk bergerak maju. Namun, setelah bisa melepaskan api suci surga ke-9 dalam sekejap, Luan tidak mengkhawatirkan serigala-serigala ini. Dia hanya perlu khawatir tentang berapa lama roda takdirnya bisa bertahan. Namun, dia tidak merasa lelah sama sekali. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, serigala yang mencoba menghentikan Luan semuanya terbakar. Luan berlari lebih cepat dari serigala. Jarak antara dia dan pemimpin kelompok itu dengan cepat dipersingkat. Bang! Luan menginjak batu besar dan melompat ke udara. Kemudian, sebuah tombak es muncul di tangannya dan dia menikam ke arah serigala yang sedang berlari liar di tanah. Celepuk! Tombak es menembus kepala serigala. Serigala kehilangan semua kekuatannya dan jatuh ke tanah dan berguling belasan kali. Itu sama untuk Luan. Setelah berguling beberapa kali di tanah, dia bangkit dari tanah dengan kesakitan. Setelah bangun, Luan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan menatap dingin ke arah serigala yang mengejarnya. Serigala berhenti dan melihat serigala yang tergeletak di genangan darah. Tak satu pun dari mereka mengambil langkah maju. Oh! Tidak diketahui serigala mana yang berteriak, tetapi serigala lainnya bergema setuju. Saat hati Luan tenggelam dan dia bersiap untuk terus bertarung, dia melihat serigala berbalik dan pergi dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, serigala-serigala itu benar-benar hilang. Luan melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah memastikan bahwa mereka sudah pergi, dia merasa lega dan duduk di tanah, terengah-engah. Setelah istirahat sebentar, Luan berdiri dan kembali ke area tenda. Dia tidak membalut luka di tubuhnya. Dia sudah terbiasa dengan luka ini. Setelah dia membersihkan mayat di sekitar area tenda, dia mengeluarkan roti kukus dan menggigitnya. Itu lesat. Sangat mudah untuk merasa bahagia setelah lolos dari kematian, terutama bagi Luan, yang baru saja makan roti kukus. Jika bukan karena fakta bahwa dia belajar bagaimana melepaskan roda takdirnya dalam sekejap, dia akan mati di sini. Memikirkan hal ini, Luan menggigit roti kukus lagi. Tuhan tahu kapan dia akan mati. Lebih baik mati dengan perut kenyang daripada dengan perut kosong. Pada saat ini, Luan tiba-tiba mendengar teriakan dari jauh. 34. Di hutan, Luan, yang sedang duduk di atas batu besar dan makan roti, terkejut. Dia dengan cepat memutar kepalanya dan melihat ke atas. Dia melihat seorang anggota kelompok riset dan perburuan berlari ke arahnya. Dari jauh, dia bisa melihat dua luka di dadanya. Luan mengerutkan kening dan berdiri. Segera, pria itu berlari ke Luan, membungkuk dan memegangi lututnya, terengah-engah. Luan menepuk punggungnya dan bertanya dengan cemberut, Ada apa? Apa yang telah terjadi? Kami disergap oleh Celestial Flaming Leopard. Beberapa saudara kami terluka parah. Anda dan saya harus pergi ke rumah sakit dan mencari guru untuk menyelamatkan mereka. Pria itu menelan ludah dan berkata dengan cepat, Macan tutul api surgawi. Apakah itu nama binatang yang ingin dibunuh oleh kelompok riset dan perburuan? Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan cepat, di mana mereka? Apakah Celestial Flaming Leopard masih ada? Mereka tidak jauh dari puncak gunung dan menurun. Ketika saya kembali, Sister Yan dan yang lainnya masih terjerat dengan roh surgawi Flaming Leopard. Pernapasan orang itu sedikit lebih baik, dan dia dengan cepat berkata, Berhentilah berbicara omong kosong, Cepatlah ikut aku untuk menemukan mereka. Kemudian, Pria itu meraih tangan Luan dan hendak pergi. Namun, Dia menyadari bahwa dia tidak bisa memindahkannya. Pria itu tertegun. Dia berbalik dan menatap Luan. Ketika dia melihat ekspresi serius Luan, Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tunggu apa lagi? Apakah Anda takut kehabisan akal? Teruskan, Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Pergi dan cari seseorang untuk membantu. Tidak masalah apakah itu satu atau dua orang. Aku akan naik gunung dan melihatnya. Apa? Pria itu tercengang dan berkata dengan marah, Mengapa kamu pergi ke sana? Apa gunanya? Anda hanya akan mati. Luan menatap Pria itu. Meskipun dia tahu bahwa dia lemah, Anggota kelompok riset dan perburuan berada dalam bahaya. Karena dia adalah salah satu dari mereka, Dia tidak bisa mengabaikannya. Anda duluan, Luan tidak ingin berdebat dengan Pria itu. Dia berkata langsung, Aku akan naik gunung. Dengan itu, Luan berbalik dan berlari menaiki gunung dengan kecepatan kilat. Orang itu tertegun. Melihat sosok lari Luan, Dia mengertakan gigi dan mengutuk dalam hatinya. Kemudian, Dia berbalik dan berlari menuruni gunung. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Satu jam kemudian, Suara gemerisik datang dari hutan. Itu adalah suara langkah kaki yang berlari. Kemudian, Sesosok bergegas keluar dari hutan. Siapa lagi kalau bukan Luan? Dia tiba di ruang terbuka di puncak gunung. Setelah satu jam berlari tanpa henti, Dia sangat lelah hingga terengah-engah. Dia berdiri di tempat dan terengah-engah. Setelah beristirahat sekitar setengah menit, Mereka melanjutkan perjalanan. Berdiri di puncak gunung, Luan memandangi pegunungan tak berujung di depannya dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia tahu bahwa ada binatang mistis yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan yang luas di depan. Bahkan ada banyak binatang mistik yang kuat. Macan tutul api surgawi mungkin salah satu yang lebih lemah. Namun, bahkan jika itu adalah macan tutul api roh surgawi, masih akan sangat mudah untuk membunuhnya. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan mengingat kembali pikirannya dan melompat dari batu, bergegas menuju lereng utara dengan kecepatan kilat. Benar saja, setelah berlari kurang dari setengah jam, dia melihat sekelompok orang tergeletak di bawah pohon besar di depannya. Ada juga tangisan kesakitan. Hati Luan tersentak, bergegas menuju sekelompok orang itu dengan kecepatan kilat. Setelah Luan tiba di grup, orang pertama yang dilihatnya adalah wakil pemimpin, Dong Hao. Dia sedang duduk bersandar pada sebuah pohon besar. Bahu, dada, dan pahanya berdarah karena luka. Meskipun hanya dibalut, jelas bahwa dia tidak bisa bergerak. Kakak Dong, Luan dengan cepat berlari ke Dong Hao dan berjongkok. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Dong Hao, bagaimana kabarmu? Luan, mengapa kamu di sini? Dong Hao menatap Luan. Dia ingin duduk dan berbicara, tetapi lengannya menopangnya di tanah. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam. Dia hanya bisa terkesiap dan bersandar di pohon lagi. Luan mengerutkan kening dan dengan cepat mendukung Dong Hao. Dia dengan cepat berkata, saya baru saja bertemu dengan orang yang kami tuju untuk meminta bantuan. Dia memberi tahu saya. Lalu mengapa kamu masih berani datang ke sini? Dong Hao mengerutkan kening dan menatap Luan dengan ketidakpuasan. Aku, Luan terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Dia bertanya langsung, apa yang terjadi? Di mana suster Yan? Luan melihat sekeliling dan memang tidak menemukan sosok Kong Yan. Kami ingin membuat jebakan di sini untuk menjebak macan tutul api surgawi. Kami tidak menyangka akan disergap olehnya. Dong Hao bergerak sedikit dan merasakan sakit tajam lainnya di tubuhnya. Dia hanya bisa mendesis. Wajahnya berkedut dan berkata, tapi kami juga tidak lemah. Macan tutul api surgawi juga terluka parah oleh kami. Kami membayar harga yang sangat menyakitkan. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Saudari Yan mengejarnya. Luan menganggup dan menatap orang-orang di sekitarnya. Meskipun beberapa dari mereka terluka parah, mereka telah dibalut. Tampaknya orang-orang dari grup riset dan perburuan berpengalaman dalam menangani luka luar. Melihat sekeliling, Luan menghela nafas lega. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, apakah inti kristal Celestial Flame Spirit Leopard sebagus itu? Apa yang Anda tahu? Dong Hao menutupi lukanya, menatap Luan dan berkata, itu adalah inti kristal dari monster peringkat satu. Itu mengandung banyak energi atribut api dan energi tahap asal langit yang kuat. Jika dibuat menjadi pil dan dimakan, kekuatan saudari Yan sebagai ahli rilem surga level 8 tidak hanya akan mampu menembus ke level 9, dia bahkan mungkin bisa langsung menyentuh penghalang guru surgawi. Sangat kuat, Luan kaget dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong kosong, itu atribut api. Itu hal terbaik untuk meredam tubuh. Dong Hao melihat ekspresi ragu Luan dan tidak bisa membantu tetapi berkata dengan keras. Luan menatap Dong Hao yang marah dan segera tersenyum meminta maaf. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, kakak Dong, sudah berapa lama kakak Yan pergi? Dengan mengatakan itu, wajah Dong Hao juga menjadi gelap. Dia mengerutkan kening dan berkata, sudah lebih dari satu jam. Saya juga sedikit khawatir. Berbicara secara logis, macan tutul api surgawi yang terluka parah seharusnya tidak memakan waktu lama. Tentu saja. Luan mengerutkan kening. Saat dia khawatir, Kong Yan belum kembali. Melihat hutan tak berujung di depannya, semakin dalam dia pergi, semakin berbahaya. Sangat mungkin terjadi sesuatu pada Kong Yan. Saat Dong Hao khawatir sampai terdiam, Luan tiba-tiba berdiri di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku masuk ke dalam untuk melihatnya. Aku khawatir sesuatu telah terjadi pada saudari Yan. Luan menunduk untuk melihat ke arah Dong Hao dan berkata, kamu bahkan bukan ahli alam surga level 1. Jika kamu pergi, kamu hanya akan mati. Dong Hao mengerutkan kening dan memarahi dengan suara rendah. Tidak apa-apa. Luan tertawa, tetapi wajahnya sangat tenang saat dia berkata, kekuatanku rendah, jadi binatang aneh itu tidak akan tertarik padaku. Kalian istirahatlah di sini, aku akan segera kembali. Dengan itu, Luan berjalan mengitari Dong Hao dan berlari menuju ke dalaman hutan. Hai. Dong Hao segera melambaikan tangannya, tetapi sosok Luan semakin jauh, dan segera menghilang ke dalam hutan. Berengsek, Dong Hao mengatupkan giginya dan mengutuk, dia benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di dalam hutan, sosok Luan dengan cepat bola balik. Dibandingkan dengan lereng selatan, setelah berlari selama setengah jam di lereng utara, dia masih belum melihat seekor binatang pun. Kadang-kadang, dia melihat beberapa burung terbang di udara. Itu jauh lebih tenang daripada lereng selatan. Sepatunya mengeluarkan suara gemerisik saat dia menginjak dedaunan. Saat menuruni bukit, langkah Luan sangat besar, dan dalam sekejap mata, dia bisa berlari dalam jarak yang sangat jauh. Namun, Luan tidak terus berlari menuruni bukit. Sebaliknya, dia mencoba mengikuti jejak Kong Yan. Meskipun tanahnya penuh dengan rumputan dan dedaunan segar, dan dia tidak bisa melihat jejak kaki Kong Yan, dia bisa dengan jelas melihat jejak cakar besar. Cakar itu panjangnya lima kaki dan lebarnya, dan daun serta rumputan yang diinjaknya memiliki bekas hangus. Tidak sulit untuk menebak bahwa itu adalah jejak kaki dari Celestial Spirit Flaming Leopard. Buk, buk, buk. Luan melompat setinggi hampir lima kaki, dan langsung melewati lereng curam untuk melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, setelah berlari selama hampir satu jam, samar-samar dia mendengar suara gemuruh datang dari depan. Hati Luan menegang, dan dia dengan cepat berlari ke depan. Setelah berlari kurang dari satu mil, dia bisa dengan jelas merasakan tanah bergetar. Setelah setengah mil lagi, dia dengan jelas melihat binatang aneh besar yang tingginya beberapa kaki, dan punggungnya terbakar dengan nyala api. Roh surgawi menyala macan tutul. Dilihat dari jauh, itu memang binatang aneh yang terlihat seperti cita, meski tubuhnya berkali-kali lebih besar dari cita biasa. Dia hanya bisa melihatnya meraung kesakitan, dan tubuhnya terus menerkam ke segala arah, dan hutan di sekitarnya dihancurkan olehnya. Bahkan banyak pohon besar terbakar dengan kobaran api. Dari jauh, itu tampak seperti bencana. Kakak Kong Yan. Jantung Luan berdetak kencang. Dia berdiri di tempatnya dan buru-buru berlari ke depan. Karena Celestial Spirit Flaming Leopard ada di sini, maka Sister Kong Yan juga harus ada di sini. Di bawah serangan gila Luan, dia semakin dekat dan semakin dekat dengan macan tutul api surgawi yang besar. Saat dia hendak mencapai reruntuhan di depannya, sesosok tiba-tiba terbang ke arahnya. Mata Luan menegang, dan dia melihat sosok anggun di udara. Siapa lagi kalau bukan Kong Yan? 35. Di dalam hutan, macan tutul api surgawi meraung dengan marah. Baru saja, Kong Yan terkena cakarnya. Meskipun dia nyaris tidak mengelak, tapi kerikil dan getaran besar masih melukainya, membuatnya terbang ke udara. Serangan telapak tangan ini membuat tubuhnya yang sudah terluka parah menjadi lebih buruk. Dia memuntahkan setegup darah di udara, menodai sebagian besar pakaiannya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menstabilkan tubuhnya, dan hampir jatuh ke tanah. Musim gugur ini, bahkan jika dia tidak meninggal, dia akan terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Di udara, garis pandang Kong Yan masih terpaku pada macan tutul api surgawi yang sangat besar itu. Dia tidak mau, benda di tangannya hilang begitu saja. Merasa tubuhnya jatuh, Kong Yan menutup matanya dengan putus asa. Tapi saat ini, dia tiba-tiba merasakan sensasi lembut dari punggungnya, perasaan ini seperti sebuah lengan. Celepuk. Tubuhnya bergetar, seolah-olah dia telah mendarat. Meskipun organ dalamnya terasa tidak nyaman, tetapi dia tahu di dalam hatinya, ini 10 ribu kali lebih baik daripada jatuh ke tanah. Dia buru-buru membuka matanya, dan ketika dia melihat orang itu memeluknya, dia terkejut, Kenapa kamu? Kenapa bukan aku? Luan merasa malu, sepertinya kedatangannya tidak memuaskan. Tapi ketika dia melihat noda darah di dada Kong Yan, dia tidak bisa menahan cemberut. Luan tidak terburu-buru untuk menurunkan Kong Yan, tetapi membawanya ke pohon terdekat sebelum menurunkannya dengan hati-hati. Melihat wajah lemah Kong Yan, dia mengerutkan kening dan bertanya, Bagaimana perasaanmu? Masih baik-baik saja. Napas Kong Yan tidak stabil, meskipun dia peduli dengan citranya, tetapi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk tutup mulut dan bernapas dengan cepat. Dadanya yang mengjulang tinggi terus bergetar, menyebabkan Luan tersipu. Tapi Luan tahu, meskipun Kong Yan terluka, tapi itu tidak mengancam jiwa. Dia hanya kelelahan. Memutar kepalanya untuk melihat macan tutul api surgawi itu, Luan bertanya, Bukankah kamu mengatakan itu terluka parah? Mengapa masih begitu hidup? Dia memang terluka parah, tapi dia tahu jika tertangkap, dia pasti akan mati, jadi dia melawan dengan sekuat tenaga. Kong Yan mengangkat tangannya yang halus dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, itu hanya anak panah di akhir penerbangannya. Paling-paling, ia dapat berjuang untuk waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa sebelum kehilangan kekuatannya. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia melihat macan tutul api surgawi dan berkata, apakah itu berarti kita telah berhasil? Tidak sesederhana itu, Kong Yan berkata dengan marah saat mendengar ini. Jika hanya sky spirit flaming leopard ini, lalu bagaimana aku bisa jatuh ke keadaan seperti itu? Itu semua karena kelompok pembunuhan itu. Grup pembunuh, Luan tertegun lagi, dia mengerutkan kening dan bertanya, apa itu? Ini tim Wang Senggang, alis Kong Yan yang panjang dan indah terjalin erat. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutup dengan keras. Kelompok bajingan itu menyerangku ketika aku tidak memperhatikan. Itu semua demi merebut inti kristal macan tutul api roh surgawi. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Setelah itu, Luan tiba-tiba menoleh untuk melihat macan tutul api roh surgawi. Setelah melihat dengan hati-hati, dia menemukan bahwa memang ada beberapa sosok yang mengelilingi macan tutul api roh surgawi dan menyerangnya tanpa henti. Luan mengerutkan kening saat dia melihat beberapa orang. Setelah beberapa detik, dia terkejut dan bertanya kepada Kong Yan, apakah Wang Senggang ada di dalam? Tidak. Kong Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemberut, mereka pasti berpisah untuk mencari macan tutul api roh surgawi, tetapi seseorang pasti akan memberitahunya. Saya pikir mereka akan segera datang. Bagus kalau dia tidak ada di sini. Luan mencibir dan menoleh untuk melihat beberapa orang. Kong Yan melihat cibiran Luan dan hatinya bergetar. Dia segera menjadi gugup dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Luan memandang Kong Yan dan berkata dengan suara yang dalam, Saudari Yan, jangan bilang kamu tidak ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikmu. Jangan gegabuh. Kong Yan kaget saat mendengar itu. Dia buru-buru berkata, yang paling lemah dari mereka adalah alam surga level 6. Kebanyakan dari mereka adalah level 7 atau 8. Kamu bahkan bukan alam surga. Bagaimana kamu akan melawan mereka? Saya tahu apa yang saya lakukan. Luan menghiburnya dengan senyuman, lalu mengerutkan kening. Matanya menjadi dalam, dan dia berbalik dan bergegas ke depan. Hai, teriak Kong Yan, tetapi Luan bahkan tidak berbalik, membuatnya semakin cemas. Dia memarahi, sialan. Dia ingin bangun, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa. Dia hanya bisa bersandar di pohon dan melihat ke depan dengan cemas. Luan memang bukan orang yang sembrono, atau lebih tepatnya, dia lebih menghargai hidupnya daripada orang lain. Saat dia terbang ke depan, dia terus mencari pohon besar untuk dijadikan tempat berlindung. Dengan sangat cepat, dia tiba di belakang pohon yang paling dekat dengan macan tutul api roh surgawi. Diam-diam menjulurkan kepalanya, Luan dengan hati-hati mengamati situasi di sekitarnya. Dia melihat enam orang terus-menerus melepaskan Sky Origin Force untuk menyerang macan tutul api roh surgawi. Enam dari mereka menyebar dan mengelilingi macan tutul api roh surgawi, dan macan tutul api roh surgawi sangat besar, jadi mereka berenam sangat jauh dari satu sama lain. Mengangkat kepalanya, Luan memandangi macan tutul api roh surgawi. Benar saja, ada banyak luka berdarah di tubuhnya, dan beberapa di antaranya sangat dalam hingga tulangnya terlihat. Macan tutul api roh surgawi telah melolong, dan serangannya tidak teratur dan tidak teratur. Itu sama sekali bukan ancaman. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan mencoba menenangkan dirinya. Apa yang akan dia hadapi selanjutnya bukanlah hewan liar atau binatang aneh, tetapi manusia. Luan sedikit mengernyit. Orang-orang itu bukanlah musuh sebenarnya, tapi murid akademi. Dia tidak tahu seberapa kuat api suci surga kesembilannya dan apakah orang-orang ini bisa menolaknya. Namun, jika mereka tidak bisa, akan sangat buruk jika mereka kehilangan nyawa. Setelah memikirkannya, Luan mengambil keputusan. Kemudian, sebongka kristal es dengan rasa dingin tak berujung muncul di atas tangan kirinya. Dia menjulurkan kepalanya dan menatap orang yang paling dekat dengannya. Setelah memastikan bahwa perhatian orang itu benar-benar terfokus pada macan tutul api roh surgawi, dia berlari ke depan tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Luan cepat, tapi langkah kakinya mengeluarkan suara saat dia menginjak tanah. Namun, macan tutul api roh surgawi begitu keras sehingga langkah kakinya tenggelam. Orang tersebut tidak menyadari apa yang sedang terjadi sampai dia berada di belakangnya. Saat orang itu akan berbalik, Luan mengerutkan kening dan melepaskan roda takdirnya tanpa ragu. Tiba-tiba, tombak es muncul di tangannya. Saat orang itu tidak siap, tombak es itu menusuk bahunya. Ah! Teriakan menyedihkan menyebar jauh dan luas. Yang lain tidak bisa membantu tetapi menggigil. Mereka semua melihat ke arah sumber suara. Orang yang secara diam-diam diserang oleh Luan melihat kebahunya yang tertusuk oleh tombak es dan berlutut di tanah kesakitan. Orang itu, seseorang berteriak ketika dia menemukan Luan. Sialan, tangkap dia. Orang lain juga menemukan Luan dan memarahi dengan marah. Luan gugup saat melihat dua orang yang menemukannya. Dia berbalik dan berlari tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sementara itu, kedua pria itu juga berlari ke arah Luan, mengejarnya tanpa henti. Ternyata jarak antara level 7 dan prajurit ilahi level 2 sangat besar. Tidak peduli seberapa cepat Luan berlari, jarak di antara mereka diperpendek dengan cepat. Melihat dua orang yang mengejarnya, Luan tampak bermartabat. Dia melambaikan tangannya dan langsung membuang dua es batu. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua kerucut es itu sangat cepat. Bahkan kedua orang itu terkejut. Mereka dengan cepat menundukan kepala untuk menghindari kerucut es. Melihat kerucut es benar-benar tenggelam ke dalam pohon, mereka tidak bisa menahan rasa takut yang berkepanjangan. Mereka memandang Luan dengan lebih marah. Berat, kamu mencari kematian. Salah satu dari mereka meraung. Kemudian, alisnya berkerut. Dengan teriakan, dia melambaikan tangannya. Dalam sekejap, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lengannya. Pada saat yang sama, dia berteriak, memenjarakan Finn. Luan, yang baru saja berbalik untuk mengamati, melompat ketakutan saat melihatnya. Matanya menyipit. Guru Han telah mengatakan bahwa kekuatan Yuan Surgawi dapat berubah menjadi apa saja, dan setiap orang dapat melakukan hal yang sama dengan lima atribut dasar. Melihat tanaman merambat bergegas ke arahnya, Luan langsung tahu bahwa ini adalah atribut kayu dasar. Melihat tanaman merambat itu seperti tangan yang tak terhitung jumlahnya meraihnya, dia takut dia akan terikat jika dia menyentuhnya. Saat tanaman merambat hendak mencapainya, Luan tiba-tiba menginjak batu di depannya dan melompat ke udara. Tubuhnya terbang tinggi ke udara, dan setelah berputar beberapa putaran di udara, dia mendarat di batang pohon yang tebal. Setelah mendarat, Luan segera berbalik dan menemukan tanaman merambat tepat di belakangnya. Dia terkejut dan dengan cepat melompat turun dari batang pohon. Kaca. Batang pohon yang tebal itu langsung diikat oleh tanaman merambat, dan bahkan mengeluarkan serangkaian suara retakan. Luan berbalik untuk melihatnya. Hatinya mencelos ketika melihat batang pohon yang tebal itu telah dicekik hingga kulitnya retak. Aku tidak bisa ditangkap. Luan berpikir sendiri. Begitu tertangkap oleh tanaman merambat, dia tidak akan bisa membebaskan diri dengan kekuatannya. Deng-deng-deng. Tubuh Luan terus berubah arah di hutan sehingga tanaman merambat tidak bisa menangkapnya. Untungnya, kekuatan pihak lain terbatas. Tanaman merambat itu hanya beberapa kaki panjangnya, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Saat Luan melarikan diri, dia terus menatap kedua orang di belakangnya. Tidak ada akhir dari pelariannya. Dia harus menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tetapi pada saat ini, pupilnya tiba-tiba menyempit, dan dia menatap orang lain. Dia melihat cahaya coklat muda di telapak tangan orang itu. Setelah itu, orang itu tiba-tiba berteriak dan membanting telapak tangannya ke tanah. Gemuruh. Dalam sekejap, Luan merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Yang lebih mengejutkannya adalah tanah di bawah kakinya benar-benar naik dengan cepat dan melilit kakinya. 36. Atribut Bumi Kaki Luan terjebak, dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, dia merasakan angin dingin di belakangnya. Menemok ke belakang, dia melihat bahwa pohon anggur itu menyerangnya lagi. Berengsek. Pada saat kritis ini, Luan tidak mampu menahan diri. Dia melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu dan melemparkan api suci surga ke sembilan ke pokok anggur. Teng. Api menekan kayu, belum lagi api suci surga ke sembilan yang kuat. Api suci surga ke sembilan menyebar di pokok anggur dengan kecepatan yang sulit dideteksi dengan mata telanjang. Dalam sekejap, itu telah melampaui setengah dari pokok anggur. Api yang begitu ganas, ditambah dengan warna merah tua yang aneh, membuat pria itu ketakutan. Dia buru-buru memotong anggur dari tangannya. Seketika, pohon anggur raksasa yang seperti ular itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Hanya dalam beberapa detik, itu benar-benar terbakar menjadi abu. Keduanya tercengang, dan pada saat ini, Luan merasakan tanah di kakinya mengendur. Segera, dia sangat gembira dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membebaskan diri. Suara mendesing. Luan melompat dan dengan cepat mendarat di batang pohon yang tinggi. Tatapannya tertuju pada dua orang di tanah tidak jauh. Matanya menyipit, dan alisnya terjalin erat. Dengan mereka berdua bekerja sama, dia akan tertangkap bahkan jika dia mencoba melarikan diri. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa melawan mereka secara langsung. Namun, dia hanya Celestial Level 2, dan keduanya adalah Celestial Level 7. Bukankah perbedaannya terlalu besar? Apa yang tidak diketahui Luan adalah bahwa api suci surga ke-9 miliknya benar-benar mengejutkan pihak lain. Karena itu, dia tidak lagi berani ceroboh. Sebaliknya, dia menatap Luan dengan hati-hati. Lagi pula, tidak ada yang ingin gagal total dalam tugas yang mudah. Luan melihat ekspresi keduanya yang semakin serius dan memahami sesuatu di dalam hatinya. Pada saat ini, macan tutul api surgawi tiba-tiba meraung dan mengayunkan kedua cakar depannya dengan gila-gilaan. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan, lalu sesosok tubuh terbang keluar. Macan tutul api surgawi benar-benar meledak dengan serangan yang begitu kuat ketika terluka parah, membuat mereka berdua terbang. Tidak baik. Salah satu orang yang berhadapan dengan Luan melihat macan tutul api surgawi dan merasakan jantungnya bergetar. Dia dengan cepat berkata, Celestial Flame Spirit Leopard adalah hal yang paling penting. Jika kita kehilangannya, bos akan membunuh kita. Ayo cepat dan tangani. Orang lain menganggupkan kepalanya dengan cepat. Setelah memelototi Luan yang ada di pohon, dia mengabaikannya dan lari dengan cepat. Luan mengerutkan kening saat dia melihat dua orang berlari menuju macan tutul api roh surgawi. Kemudian, dia melihat ke arah Heavenly Spirit Flame Leopard lagi. Tampaknya binatang mistik tingkat satu ini memang tidak mudah untuk dihadapi. Tiba-tiba, ekspresi Luan membeku saat dia menatap kosong ke arah Heavenly Spirit Flaming Leopard. Setelah itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang, dan sudut mulutnya perlahan naik menjadi senyuman. Dia ada di sini untuk roh surgawi Flaming Leopard, bukan orang-orang ini. Mengapa dia harus membuang waktunya dengan mereka? Memikirkan hal ini, Luan melompat turun dari pohon dan dengan cepat pergi ke belakang pohon yang paling dekat dengan Heaven Spirit Flaming Leopard. Melihat Heaven Spirit Flaming Leopard yang gila, dia merencanakan bagaimana untuk berhasil. Pada saat ini, cakar roh surgawi Flaming Leopard tiba-tiba meninggalkan tanah. Itu meraung dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Pada saat yang sama, api di punggungnya langsung padam, menyebabkan semua orang terpanah. Detik berikutnya, cakar Heavenly Spirit Flaming Leopard mendarat di tanah. Setelah itu, ia meraung lagi. Kali ini, bola api yang sangat besar dimuntahkan dari mulutnya. Bola api setinggi puluhan kaki dan kecepatannya sangat cepat. Itu langsung menuju dua orang yang baru saja berlari kembali. Mereka berdua terkejut. Menghadapi bola api yang begitu besar, mereka tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan asal surga mereka untuk mempertahankan diri. Tiba-tiba, tembok tanah muncul di depan mereka berdua. Pada saat yang sama, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menopang dinding tanah di belakangnya. Penghalang yang sederhana dan efektif muncul. Pada saat yang sama, bola api tiba di depan mereka. Bang! Bola api besar itu bertabrakan dengan tembok tanah pendek. Dalam sekejap, tembok bumi dilalap api. Pepohonan di belakang mereka berdua semuanya patah oleh hantaman bola api, dan mereka semua terbakar dengan kobaran api. Luan bersembunyi di samping, menggunakan tangannya untuk melambaikan asap dan debu. Dia melihat kekacauan yang telah dibaptis oleh api dengan rasa takut yang masih ada, dan kemudian menatap kedua orang itu. Tembok bumi telah dihancurkan oleh api, dan tanaman merambat juga terbakar. Meski keduanya belum mati, mereka tergeletak di tanah muntah darah, dan ada banyak bekas luka bakar di tubuh mereka. Tidak peduli apa, mereka berdua benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung. Hati Luan terasa berat. Macan tutul flaming roh surgawi telah melukai tiga orang, dan dia telah menikam salah satu dari mereka. Kemudian, hanya ada dua orang yang tersisa dari kenamnya, dan tidak mungkin bagi mereka berdua untuk menekan roh surgawi flaming leopard. Benar saja, seperti yang diharapkan Luan, macan tutul api surgawi mengayunkan ekornya, dan segera, dua orang di belakangnya dipukul, tubuh mereka terbang mundur. Macan tutul api roh surgawi, yang telah kehilangan semua penindasan, meraung dan dengan cepat melarikan diri ke kedalaman hutan. Luan menyaksikan roh surgawi flaming leopard yang besar melarikan diri, dan buru-buru mengikuti dari samping. Api di punggung roh surgawi flaming leopard hampir menghilang, dan jelas bahwa itu adalah anak panah di akhir penerbangannya. Selama itu berhenti, dia akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Namun, saat Luan hendak menyusul, sesosok tiba-tiba muncul di sampingnya. Luan terkejut dan dengan cepat melihat ke kiri, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah Kong Yan. Kamu bisa bergerak, Luan sedikit terkejut dan bertanya. Aku telah memulihkan beberapa kekuatan asal langitku. Kong Yan memandang Luan saat dia berlari, dan berkata, hentikan omong kosong itu, hemat energi untuk mengejarnya. Gemuruh. Dimanapun roh surgawi flaming leopard lewat, pepohonan dihancurkan. Namun, langkah kakinya semakin tidak stabil, dan terhuyung-huyung, seolah bisa jatuh kapan saja. Meski begitu, Kong Yan dan Luan tidak berani gegabuh, dan dengan hati-hati mengikuti dari samping. Setelah berlari sejauh tiga mil, kaki depan heavenly spirit flaming leopard bergetar, dan tubuhnya jatuh ke depan dengan suara keras. Gemuruh. Macan tutul api roh surgawi yang besar jatuh ke tanah, dan setelah ledakan keras singkat, semuanya menjadi tenang. Setidaknya ada tujuh atau delapan luka fatal di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya bergedut di tanah, berteriak kesakitan. Kong Yan akhirnya menghela nafas lega, dan tanpa menoleh, dia berkata kepada Luan, kamu bisa pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Kong Yan melompat keluar dari belakang bunker, dan berlari cepat menuju heavenly spirit flaming leopard. Luan tidak bergerak sama sekali, dan menatap roh surgawi flaming leopard dengan tenang, matanya berat. Setelah beberapa saat, dia berjalan keluar dari belakang bunker dan datang di depan heavenly spirit flaming leopard. Itu memang kelelahan dan tidak bisa bergerak. Baru saja, Kong Yan telah memberikan pukulan fatal, dan sekarang hanya selangkah lagi dari kematian. Berdiri di depan kepala besar heavenly spirit flaming leopard, Luan melihat heavenly spirit flaming leopard tergeletak di tanah, dan mata heavenly spirit flaming leopard yang sedikit terbuka juga menatapnya. Tidak tahu mengapa, Luan merasa bahwa mata roh surgawi flaming leopard dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Setelah beberapa saat, mata heavenly spirit flaming leopard kehilangan semua cahaya, dan tubuhnya benar-benar berhenti bergerak. Melihat roh surgawi flaming leopard, Luan menarik nafas ringan, dan tidak melihatnya lagi, tetapi berjalan ke perutnya. Saat ini, Kong Yan berusaha keras untuk membuka dada dan jantungnya untuk mencari inti kristal. Macan tutul flaming roh surgawi terlalu besar, jadi sangat sulit untuk membedahnya. Kong Yan membutuhkan semua kekuatannya yang pulih untuk membuka lubang berdarah di dada, dan sampai ke jantung bagian depan. Dia memotong hati heavenly spirit flaming leopard, dan sepotong inti kristal merah menyala meluncur keluar dari daging dan jatuh ke tangan Kong Yan. Akhirnya mendapatkannya, Kong Yan melihat inti kristal di tangannya, dan berkata dengan seluruh kekuatannya, dan duduk di tanah. Luan melihat ke inti kristal, lalu menatap Kong Yan, dan berkata sambil tersenyum, Selamat. Kong Yan terkejut, seolah dia baru ingat bahwa Luan masih ada di depannya. Dia terengah-engah dan berkata dengan gembira, Kali ini semuanya berkat kamu. Ketika kita kembali, kamu pasti akan mendapatkan bagianmu. Luan tersenyum lagi, tapi tidak banyak kebahagiaan dalam senyumannya, yang membuat Kong Yan agak terkejut. Pada saat ini, perut roh surgawi Flaming Leopard tiba-tiba bergerak, dan ini tidak luput dari pandangan Luan dan Kong Yan. Mungkinkah? Mereka berdua saling memandang, dan kemudian dengan cepat berjalan ke perut roh surgawi Flaming Leopard. Melihat perut seperti dinding di depan mereka, memang ada sedikit getaran yang datang dari dalam. Ada anak kucing. Wajah Kong Yan dipenuhi ekstasi. Dia mengambil pisaunya dan hendak memotong perutnya, tetapi dihentikan oleh sebuah tangan. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping. Biarkan aku yang melakukannya. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Meski tidak ada nada memerintah, ada semacam kekuatan yang tidak bisa dilawan. Kong Yan terkejut, dan pisau di tangannya direnggut olehnya. Kemudian dia melihat Luan dengan hati-hati memotong kulit Heavenly Spirit Flaming Leopard, lapis demi lapis, karena takut menyakiti anak di dalamnya. Akhirnya, perutnya dipotong terbuka. Saat ini, memang ada seekor anak harimau yang menggeliat di perutnya. Luan sangat gembira, dan dengan cepat membawa anaknya keluar. Kup ini sebesar anak berusia lima tahun. Seluruh tubuhnya basah, dan bahkan tidak bisa membuka matanya. Besar. Kong Yan memandangi anak kecil di pelukan Luan dan berkata dengan gembira, anak macan tutul Flaming Roh Surgawi dapat dijual dengan banyak uang. Meski tidak bisa menjadi tunggangan, ia bisa diangkat perlahan menjadi dewasa, lalu inti kristalnya bisa didapat. Bahkan ada orang yang rela memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Saat Kong Yan berbicara dengan penuh semangat, dia tidak memperhatikan wajah Luan yang semakin tenang. Sampai dia menyadari bahwa dia lah yang berbicara, lalu dia melihat ekspresi tenang Luan. Kong Yan merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan cemberut, ada apa? Luan menarik napas ringan dan perlahan menoleh untuk melihat Kong Yan. Dia bertanya dengan lembut, apakah Roh Surgawi Flaming Leopard ini mengambil inisiatif untuk menyerang orang? Kong Yan tercengang, tidak tahu mengapa Luan menanyakan hal ini, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, temperamen Roh Surgawi Flaming Leopard masih dianggap lembut. Itu tidak akan menyerang orang. Kalau begitu biarkan saja, Luan mengungkapkan senyum hangat dan berkata dengan lembut, ini harus menjadi keinginan terakhir dari macan tutul api Roh Surgawi ini. Dalam buku ini, saya ingin menulis beberapa pandangan dan nilai dunia saya sendiri, berharap mendapat persetujuan semua orang. 37. Di dalam hutan, tempat di mana macan tutul flaming spirit membuat kekacauan. Empat orang yang terluka parah berkumpul di satu tempat dan berbaring sambil meratap tanpa henti. Sisa dua yang luka ringan hanya bisa membalut luka keempat orang itu. Faktanya, keduanya yang tertusuk oleh tombak es dan dikirim terbang oleh macan tutul flaming spirit tidak apa-apa, tetapi keduanya yang terkena bola api terluka terlalu parah. Tubuh mereka berlumuran darah, dan jika ini terus berlanjut, mereka akan mati karena infeksi bahkan jika mereka tidak mati kehabisan darah. So so so. Tiba-tiba, beberapa sosok mendarat di depan ke enam orang itu. Keduanya yang baik-baik saja segera mendongak dan menyadari bahwa orang yang datang adalah bos mereka, Wang Zenggang. Apa yang sedang terjadi? Wang Zenggang memandang ke empat orang yang berbaring berjajar di tanah dan mengerutkan kening saat dia bertanya dengan keras. Mereka berdua saling memandang dan menggambarkan apa yang baru saja terjadi dengan rasa takut. Wajah Wang Zenggang menjadi semakin suram, hingga menakutkan. Sangat bagus. Wang Zenggang mengatupkan giginya dan berkata dengan ekspresi jelek, betapa kong yan. Sungguh luan. Menundukkan kepalanya dan melihat ke empat orang terluka yang tergeletak di tanah, hati Wang Zenggang dipenuhi amarah. Enam orang yang bermartabat, satu surga tingkat enam, empat surga tingkat tujuh, dan satu surga tingkat delapan, untuk direduksi menjadi keadaan seperti itu oleh mahasiswa baru, ini adalah sampah yang sebenarnya. Namun, meskipun hatinya marah, Wang Zenggang tahu bahwa dia tidak bisa mengatakannya. Dia berkata kepada orang-orang di belakangnya, kalian berdua, bantu mereka mengirim ke empat orang yang terluka ini kembali ke rumah sakit akademi. Iya bos, orang-orang itu buru-buru berkata. Wang Zenggang melihat ke jalan yang berantakan di depan dan bertanya kepada kedua orang itu, apakah macan tutul api surgawi berlari ke sini. Iya iya, kedua orang itu buru-buru mengangguk. Wang Zenggang mengerutkan kening, tidak peduli apa, dia harus mendapatkan inti kristal celestial flaming spirit leopard hari ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, kalian semua, ikuti aku. Bos, salah satu dari mereka terkejut dan buru-buru datang ke belakang Wang Zenggang, mengingatkannya dengan suara rendah, di depan adalah lereng utara, terlalu berbahaya. Mungkin ada binatang mistik peringkat satu lainnya, atau bahkan binatang mistik peringkat dua. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Zenggang menoleh dan memelototinya, membuatnya ketakutan. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mendapatkan inti kristal. Wajah Wang Zenggang suram saat dia berbicara dengan gigi terkatuk. Ayo pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di kedalaman lereng utara, di depan mayat besar macan tutul menyala roh surgawi. Kong Yan menatap Luan dengan kaget. Melihat pemuda ini yang tingginya hampir sama dengannya, dia tidak bisa bereaksi terhadap kata-katanya sejenak. Mengapa? Setelah Kong Yan sadar kembali, dia melihat alisnya yang panjang dan indah dirajut menjadi satu, dan kulitnya juga menjadi suram. Dia berkata, adalah normal bagi manusia untuk berburu binatang eksotis. Menggunakan binatang eksotis untuk memperkuat diri, siapa yang tidak melakukannya? Luan memandang Kong Yan, yang sudah sedikit marah. Matanya bahkan lebih tenang saat dia bertanya, apakah normal selalu benar? Apalagi, Kong Yan menjadi semakin marah. Dia merasa bahwa Luan hanya bertengkar dengannya. Dia berkata dengan lantang, seleksi alam, hanya hak yang akan tetap ada. Mungkinkah setiap orang melakukan kesalahan? Luan tersenyum dan bertanya, bagaimana dengan para budak? Apa? Kong Yan terkejut. Dia tidak bisa bereaksi untuk sesaat. Ku bilang, apakah keberadaan budak juga benar? Anda dapat memutuskan hidup dan mati mereka sesuka hati. Kita semua manusia, tapi mereka lebih rendah dari manusia. Mereka bahkan lebih buruk daripada binatang. Luan memandang Kong Yan. Nada suaranya yang tenang tidak memiliki riak sedikitpun. Kong Yan mengerutkan kening. Dia memandang Luan dan berkata dengan tegas, terus kenapa? Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Yang kuat dihormati. Yang lemah secara alami tidak punya apa-apa. Luan mendengar ini dan akhirnya mengerutkan kening. Dia menatap Kong Yan. Kong Yan juga menatapnya. Kemarahan di wajahnya semakin kuat. Yang kuat dihormati, kan? Pada saat ini, Luan berbicara dengan lembut. Suaranya sedikit lebih berat. Dia memandang Kong Yan dan berkata dengan lembut, lalu, di antara kamu dan aku, menurutmu siapa yang lebih kuat? Kong Yan terkejut. Ekspresinya sedikit berubah. Dia memandang Luan dan tidak bereaksi. Dia bertanya, apa maksudmu? Saat ini, kamu juga anak panah di akhir penerbangannya. Aku masih penuh energi. Apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku? Luan tampak sangat tenang. Dia memandang Kong Yan dan mengucapkan kata demi kata. Kong Yan mengerutkan kening. Tubuhnya tanpa sadar mundur dua langkah. Dia memandang Luan dengan waspada dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Biarkan saja, Luan berkata dengan tenang, kalau tidak, kamu bahkan tidak akan mendapatkan inti kristal. Anda, dada Kong Yan menegang. Dia menunjuk Luan dengan marah dan berkata dengan keras, kamu berani mengancamku. Luan memandang Kong Yan. Dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berjalan ke depan hutan dan meletakkan anak itu di tangannya di tanah. Anak binatang aneh secara alami lebih kuat dari anak binatang biasa. Itu bisa berjalan goyah segera setelah lahir. Kong Yan berdiri di tempat yang sama. Dia melihat anak kecil itu berjalan semakin jauh di hutan. Akhirnya, itu benar-benar menghilang. Dia tidak bisa membantu tetapi menggunakan kekuatannya untuk menghindar. Setelah Luan kembali ke sisinya, dia memelototi Luan dan berkata, apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Luan memandang Kong Yan. Dia akhirnya kembali ke penampilan aslinya. Dia menggaruk kepalanya dan tersenyum. Dia berkata, agak konyol. Paling buruk, Anda dapat menguranginya secara perlahan dari bagian uang saya di masa depan. Di masa depan, wajah Kong Yan suram. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata, di masa depan, kamu tidak akan ikut campur saat aku berburu binatang aneh. Aku tidak akan ikut campur. Luan dengan cepat tersenyum dan berkata, selama itu bukan anak kecil, aku tidak akan menghentikanmu. Mendengar ini, hati Kong Yan sedikit lega. Lagi pula, seekor anak kecil jauh lebih penting daripada inti kristal. Tetapi berpikir bahwa dia benar-benar ditakuti oleh anak muda ini sekarang, dia tidak dapat menelan kebencian ini. Tepat ketika Kong Yan hendak mengatakan sesuatu, suara gemerisik tiba-tiba datang dari jauh. Luan dan Kong Yan menoleh untuk melihat pada saat yang sama dan menemukan bahwa sebenarnya ada beberapa sosok yang bergegas dari jauh. Kong Yan memandang orang-orang itu dengan hati-hati. Ketika dia melihat orang di depan, dia panik dan berkata dengan waspada, Wang Senggang dan yang lainnya. Tepat ketika suara Kong Yan jatuh, sebuah tangan telah meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke belakang. Berlari, alis Luan menyatu erat saat dia berbicara dengan cepat. Setelah mengatakan itu, Luan menarik Kong Yan dan mereka berdua berlari menuju ke dalaman hutan dengan kecepatan kilat. Melihat mereka berdua melarikan diri, wajah Wang Senggang tenggelam. Saat dia berlari, dia berteriak kepada orang-orang di sampingnya, tidak peduli apa, kamu harus menangkap keduanya untukku. Iya bos, yang lain berteriak keras. Kelompok lima Wang Senggang mengejar Kong Yan dan Luan dengan cepat. Luan melihat ke belakang dan mengerutkan kening. Kekuatan pihak lain jauh lebih tinggi darinya. Tubuh Kong Yan lemah dan kecepatannya bahkan tidak sebanding dengan miliknya. Jarak antara mereka dengan cepat menyusut. Berengsek. Luan mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, api suci surga ke-9 tumpah keluar dan membentuk busur besar yang langsung menuju ke arah lima orang yang tidak jauh di belakangnya. Keterampilan tidak penting. Wang Senggang mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan beberapa bola api keluar dalam sekejap dan bertabrakan dengan api suci surga ke-9. Bang! Embusan udara menyapu dan api suci surga ke-9 langsung dibubarkan oleh bola api. Namun, bola api tidak melambat sama sekali dan langsung menuju punggung Luan dan Kong Yan. Melihat ini, alis Luan menegang. Saat ini, Kong Yan juga tidak berdaya. Terburu-buru, dia tiba-tiba berbalik dan menamparkan dua telapak tangan di belakangnya. Dalam sekejap, dinding es yang tidak terlalu tebal muncul. Turun. Setelah itu, Luan langsung menekan Kong Yan dengan tubuhnya dan keduanya jatuh ke depan. Bang! Bola-bola api langsung menghancurkan deep ice, tetapi kecepatannya sedikit banyak berkurang. Tubuh depan Luan menghindari sebagian besar kekuatan, tetapi bola api masih melewati punggungnya. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk menerkam ke depan. Keduanya jatuh ke tanah dengan kecepatan yang sangat cepat dan berguling menuruni lereng curam dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanahnya penuh dengan kerikil dan kayu yang patah. Keduanya berguling dengan kecepatan yang sangat cepat dan tidak bisa berhenti. Luan harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memeluk Kong Yan dan mencoba yang terbaik untuk menahan rasa sakit. Keduanya berguling di tanah untuk waktu yang lama. Luan hanya merasa pakaian di punggungnya benar-benar robek dan gelombang rasa sakit yang tajam datang dari punggungnya. Namun, setelah mengalami penempaan api suci dan es dingin, toleransi rasa sakitnya telah mencapai tingkat yang keterlaluan. Dia hanya memeluk Kong Yan dengan erat tanpa mengeluarkan suara. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi benturan, diikuti oleh perasaan tidak berbobot, dan keduanya jatuh bersama. Bang! Punggung Luan membentur batu besar di bawahnya dengan keras. Selain Kong Yan yang berada di atasnya, dia hampir pingsan. 38. Nyeri, Kong Yan merasakan sakit yang tajam datang dari punggungnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan menangis kesakitan. Kemudian, dia perlahan membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Ketika dia menemukan bahwa dia masih terbaring di pelukan Luan seperti burung kecil, dia berteriak dan segera melompat. Lompatan ini tidak baik, Luan ditekan ke batu di punggungnya, membuat luka di punggungnya semakin menyakitkan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil nafas dalam-dalam. His, uhuk-uhuk, Luan tidak bisa menahan batuk beberapa kali sebelum dia duduk dari batu dengan susah payah. Rasa sakit yang membakar di punggungnya membuatnya tidak berani menyentuhnya. Meskipun Kong Yan sedikit malu bersembunyi di pelukan Luan, dia bukanlah wanita kecil seperti itu. Melihat genangan darah yang besar di atas batu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit dan dengan cepat pergi ke belakang Luan. Biar kulihat, kata Kong Yan. Ketika dia melihat punggung Luan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ini, apakah ini masih punggungnya? Pakaian di punggungnya benar-benar compang kemping, memperlihatkan punggungnya sepenuhnya. Dia melihat punggungnya rusak parah dan hampir tidak ada tempat yang baik. Apalagi banyak yang terbakar bahkan hangus. Jika tebakannya benar, itu disebabkan oleh bola api Wang Zenggang. Dia ditekan di bawah tubuhnya dan tidak terpengaruh sama sekali. Luka bakar tidak cukup untuk menyebabkan hal ini, tetapi kulit yang terbakar tertutup lumpur, kerikil, dan bahkan serpihan kayu setelah berguling-guling. Semuanya bercampur darah dan daging, membuat orang merasa mual. Kong Yan memandangi punggung yang dimutilasi parah dan kemudian menatap Luan yang sedang mengerutkan kening. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana pemuda ini bisa menahan rasa sakit tanpa mengeluarkan suara. Apa kabarmu? Kong Yan dengan cepat datang ke depan Luan dan bertanya dengan cemas. Tidak buruk, Luan menunjukkan senyum jelek. Kepalanya sedikit pusing, mungkin karena kehilangan banyak darah. Dia berkata, tidak apa-apa. Kemampuan pemulihan saya sudah cukup kuat sejak saya masih muda. Jangan khawatir. Dengan itu, Luan mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Ini adalah sebuah gua. Pintu masuk gua sekitar 10 kaki di atas tanah. Di sekelilingnya kosong, tapi ruangnya tidak kecil. Namun di dalam gua, hanya ada satu batu besar yang menghadap ke pintu masuk. Yang membuat Luan senang adalah, entah kenapa, meski keduanya telah tumbang, tanah masih tertutup banyak ranting dan ilalang. Hanya sedikit cahaya yang masuk melalui celah-celah itu. Meskipun seluruh gua gelap, itu cukup untuk mencegah Wang Zenggang dan yang lainnya menemukannya. Saat Luan tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara tiba-tiba datang dari tidak jauh dari pintu masuk gua. Di mana dia, suara Wang Zenggang tiba-tiba terdengar. Jelas bahwa dia berada di dekat pintu masuk gua, yang membuat Luan dan Kong Yan tegang. Jika dia ditemukan, dia akan seperti kura-kura yang terperangkap dalam toples di gua ini. Itu benar. Itu hanya menggelinding ke arah sini. Kenapa tiba-tiba menghilang? Orang lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Potong omong kosong. Mari berpencar dan mencari. Nada Wang Zenggang jelas tidak bersahabat. Setelah itu, beberapa dari mereka berpisah, dan tidak ada lagi gerakan dari atas. Kedua orang di dalam gua akhirnya menghela nafas lega. Kami aman untuk saat ini. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, tapi kita belum bisa keluar. Pihak lain masih mencari. Jika Anda ingin keluar, Anda setidaknya harus menunggu kekuatan Anda pulih. Kong Yan menganggup ketika mendengar itu, tapi alisnya terjalin erat. Melihat Luan, dia berkata, tapi punggungmu. Tidak apa-apa. Luan tersenyum lemah dan melambaikan tangannya, berkata, akhirnya berhenti. Ayo istirahat di sini sebentar. Setelah mengatakan itu, Luan berjalan ke sisi tembok dengan susah payah dan duduk. Kong Yan memandang bocah lelaki yang tujuh tahun lebih muda darinya ini. Tidak tahu mengapa, dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Apakah orang ini begitu keras kepala? Tidak, dia benar-benar melepaskan anak Celestial Spirit Flaming Leopard. Tapi apakah kepribadiannya lemah? Tidak, dia berani menghadapi Wang Zenggang secara langsung, berani menghadapi enam lawan yang jauh lebih kuat darinya, ditambah Celestial Spirit Flaming Leopard yang menyerang. Ini sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh mahasiswa baru. Selain itu, ia tidak segan-segan bergerak dan memiliki kemampuan menahan rasa sakit yang kuat. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bisa memiliki temperamen seperti itu. Luan, yang berusaha keras untuk membalut luka di tubuhnya, Wakong Yan sedang menatapnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan menatapnya. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, kamu juga harus duduk. Kong Yan terkejut, alisnya menyatu. Setelah berpikir sejenak, dia duduk di batu besar di tengah. Keduanya duduk, seluruh gua menjadi sunyi. Kadang-kadang, mereka bisa mendengar suara angin dan pergi keluar. Sebagian besar waktu, gua itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pindrok. Waktu berlalu dengan lambat, jika itu hanya untuk waktu yang singkat, itu akan baik-baik saja. Setelah sekian lama, seluruh gua tampak tak bernyawa dan sangat menyedihkan. Setelah hampir satu jam, Kong Yan mengangkat kepalanya dan perlahan menggerakkan tubuhnya. Kekuatannya sudah pulih sekitar 30%. Melihat Luan di kejauhan, dia menyadari bahwa dia masih membersihkan lukanya. Namun, ada banyak luka di punggungnya yang tidak bisa dia tangani. Setelah berpikir sebentar, dia berjalan mendekat. Aku akan membantumu. Kong Yan datang ke depan Luan dan berkata. Luan terkejut. Dia menatap Kong Yan dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Setelah mengatakan itu, Kong Yan duduk di samping Luan. Luan juga berbalik dan memunggungi Kong Yan. Melihat punggungnya yang perlahan mengering dan membusuk, serta debu dan kotoran di atasnya, jantung Kong Yan menegang. Dia menahan ketidaknyamanan dan menggunakan tangannya untuk menghilangkan puing-puing di punggungnya. Tidak dapat dihindari bahwa tangannya akan menyentuh daging. Beberapa di antaranya sangat dalam sehingga dia harus menjangkau ke dalam daging dan menariknya keluar. Kong Yan tidak tahan melihatnya. Namun, Luan tidak mengeluarkan suara kecuali tubuhnya yang sesekali gemetar. Setelah beberapa saat, Kong Yan mengeluarkan potongan besar dari punggungnya dan mulai membuang potongan yang lebih kecil. Untuk membuat suasana tidak terlalu menindas, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, katakan sesuatu. Dia menemukan bahwa suaranya bahkan bergetar ketika dia berbicara. Oke, Luan di depannya berkata. Namun, suaranya sangat lemah. Dia berkata dengan lembut, katakan sesuatu. Ceritakan tentangmu. Kong Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, dari mana asalmu? Orang tuamu? Masa lalumu yang menarik. Kong Yan memperhatikan bahwa tubuh Luan bergetar. Apa yang salah? Kong Yan kaget dan bertanya dengan heran. Tidak ada apa-apa. Luan di depan bahkan tidak menoleh saat dia menjawab dengan lembut, orang tuaku sudah meninggal dan aku tidak punya saudara laki-laki atau perempuan. Aku mengembara ke Star Fieracity. Kong Yan terkejut ketika mendengar ini dan kemudian berkata dengan nada meminta maaf, maaf. Tidak apa-apa. Luan di depannya berkata dengan sedikit senyum, bagaimana denganmu? Anda harus menjadi rindu muda dari beberapa keluarga kaya di Star Fieracity. Kaya, Kong Yan tersenyum saat mendengar ini, tapi ada banyak ejekan di senyumnya. Dia berkata, benar, keluarga kaya, tapi keluarga kaya yang perlu melihat wajah orang lain. Luan akhirnya berbalik, menatap Kong Yan dan bertanya, apa maksudmu? Keluargaku berkecimpung dalam bisnis akuatik. Sepertiga dari semua produk akuatik di seluruh Star Fieracity dipasok oleh keluargaku. Porsinya bisa dianggap besar, tapi jelas bukan monopoli. Suara Kong Yan menjadi sangat sunyi dan berkata, ada juga dua kamar dagang lain yang mengerjakan produk akuatik dan persaingannya sangat ketat. Namun, Star Fieracity tidak dekat dengan laut. Tidak peduli bisnis akuatik apapun, mereka semua harus melalui saluran untuk memasukkan barang. Pada titik ini, Kong Yan berhenti, seolah-olah dia menggertakkan giginya dan perlahan berkata, dan seluruh jalan resmi dan agen pengawalan di Star Fieracity semuanya dikendalikan oleh keluarga Wang. Luan terkejut, dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan ragu, Wang Zenggang. Itu benar. Kong Yan menganggup dengan penuh semangat dan berkata, keluarganya memiliki monopoli penuh atas jalan resmi dan agen pengawalan di Star Fieracity. Semua impor dan ekspor membutuhkan saluran keluarganya. Jika keluarganya tidak setuju, tidak hanya tidak akan ada agen pengawal untuk mengangkut barang untuk Anda, bahkan jika Anda meminta kamar dagang dari tempat lain untuk mengangkut barang, Anda tidak akan dapat menggunakan jalan resmi. Luan mendengar ini dan mengerutkan kening. Karena masalah ini, keluarga ku secara alami harus menjilat keluarga Wang. Wang. Tidak hanya itu, kami juga harus mengirimkan upeti dalam jumlah tertentu setiap tahun, atau kami akan kehilangan semua saluran kami. Pada titik ini, Kong Yan sudah menggertakkan giginya, wajahnya penuh kebencian. Luan terdiam saat mendengar ini. Mengambil 50% dari pendapatan pihak lain tanpa alasan memang sangat berlebihan, itu seperti membuka mulut singa. Dia mengerutkan kening dan bertanya, bukankah jalan resmi harus dikelola oleh rumah tuan kota? Selama Anda membayar pajak, Anda dapat menggunakannya. Mengapa keluarganya memiliki keputusan akhir? Kong Yan mendengar ini dan mencibir. Dia memandang Luan dan berkata, apakah menurutmu rumah tuan kota adalah hal yang baik? 39. Sangat bodoh. Mendengar evaluasi pria dalam kabut hitam, senyum di wajah Luan membeku dan ekspresinya berubah jelek. Namun, dia menjadi tenang setelah dua nafas. Tidak ada ketidaksenangan di wajahnya. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, senior, tolong beritahu saya. Melihat emosi Luan, pria dalam kabut hitam itu terkejut dan berkata, awalnya, ada enam orang yang mengelilingi macan tutul roh api surgawi. Anda menyerang salah satu dari mereka dan ditemukan oleh lima orang lainnya. Itu adalah kesalahan terbesar Anda. Pada saat itu, mereka berenang fokus pada Celestial Flaming Spirit Leopard. Lebih dari setengah kekuatan asal surga mereka telah habis, dan persepsi mereka tidak sebaik sebelumnya. Saat itu, Anda tidak perlu menyerang mereka sama sekali. Anda hanya perlu membuang Deep Eyes dari jauh untuk melukai mereka. Dengan kata lain, Anda sepenuhnya mengarahkan diri Anda ke dalam persepsi mereka. Ini adalah pertarungan yang bisa dihindari. Namun, karena pilihanmu yang salah, kamu dan gadis itu berakhir dalam situasi ini. Anda hampir tertangkap ketika Anda berurusan dengan mereka berdua. Keduanya masing-masing mahir dalam kayu dan tanah, tetapi kayu dan tanah tidak cocok. Anda memiliki peluang besar untuk menahan mereka, tetapi Anda tidak berhasil melakukannya. Pengalaman tempur Anda jauh dari cukup. Ekspresi Luan berubah jelek saat mendengar ini. Memang, setelah dipikir-pikir, pihak lain sama sekali tidak siap ketika dia meluncurkan serangan diam-diam di awal. Tidak perlu baginya untuk mengambil inisiatif menyerang dari belakang. Hatinya yang diam-diam senang, tiba-tiba menjadi dingin. Dia menatap pria di kabut hitam dan menatap pria di mata kabut hitam yang tak berujung. Dia berkata dengan hormat, Terima kasih atas bimbingan Anda, Senior. Pria berkabut hitam memandang hormat Luan dan menganggup puas. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan sedikit mengernyit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aku akan mengajarimu teknik rahasia. Teknik rahasia, hati Luan yang tadinya sedikit kecewa tiba-tiba bangkit. Dia menatap pria dalam kabut hitam dengan mata lebar dan bertanya, Teknik rahasia apa? Seni surga. Luan sangat jelas bahwa ahli alam surga juga bisa mempelajari seni surga. Itu adalah keterampilan surgawi, tapi bukan yang biasa. Itu adalah kekuatan roda takdir. Suara orang dalam kabut hitam berangsur-angsur menjadi serius, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Dia berkata, Saya tidak bisa bangun sepanjang waktu, dan Anda mungkin dalam bahaya. Awalnya, saya tidak ingin mengajari Anda teknik rahasia ini sepagi ini, tetapi agar Anda tumbuh dengan aman, lebih baik mengajarkannya kepadamu. Senior, tolong beri aku beberapa petunjuk. Luan dengan cepat berkata, Keterampilan rahasia yang kuajarkan padamu bukanlah api suci surga ke-9 atau es dalam. Itu adalah kahlian rahasia unik yang ibumu berikan kepadamu setelah roda takdirnya bergabung dengan roda takdir es dan api. Pria dalam kabut hitam berhenti dan berkata dengan serius, Alam Dewa Iblis. Alam Dewa Iblis, Luan tercengang dan bertanya dengan bingung, Apa itu? Seperti yang aku katakan, setiap Faith Will memiliki secret skill yang unik. Atribut Faith Will ibumu adalah toleransi, dan secret skill adalah realm of creation. Pria dalam kabut hitam mengatakan dengan detail kata demi kata, Alam penciptaan adalah untuk menghancurkan penghalang kekuatan seseorang dan meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat. Tentu saja, durasinya terbatas, dan setelah itu berakhir, itu akan menyebabkan banyak kelelahan. Setelah roda nasib ibumu bergabung dengan api suci surga ke-9 dan deep ice, itu menjadi Alam Dewa Iblis yang lebih istimewa. Kekuatan Dewa Iblis beberapa kali lebih kuat daripada alam penciptaan. Namun, Alam Dewa Iblis akan memberimu rasa permusuhan yang kuat dan bahkan menelan kesadaranmu, mengubahmu menjadi mesin pembunuh. Luan mengerutkan kening dan hatinya tenggelam. Kehilangan kesadaran bukanlah hal yang baik. Ketika orang tuamu terbunuh hari itu, kamu secara tidak sengaja memasuki Alam Dewa Iblis karena marah. Itu karena kamu belum mengalami bodi tempering dan bahkan tidak dianggap sebagai makhluk surgawi. Namun, kamu membunuh Master Surgawi tingkat 1, binatang mistik tingkat 1, dan tim tentara dengan mudah. Pria dalam kabut hitam berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi pada saat itu, Anda benar-benar kehilangan kesadaran. Sekarang, saya akan mengajari Anda cara menguasai Realm of the Demon God sedikit demi sedikit, sehingga Anda dapat menggunakannya sambil melestarikannya. Dengar ini. Dia senang mempertahankan kesadarannya dan menggunakan Realm of the Demon Gods. Namun, dia juga tahu bahwa itu akan sangat sulit untuk dipelajari. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya. Aku akan melakukan yang terbaik. Pria dalam kabut hitam tersenyum dan berkata dengan puas, kamu tidak sombong atau tidak sabar. Kamu layak untuk diajar. Kemudian, kabut hitam di tanah di sekitar Luan perlahan naik dan berkumpul di sekitar tubuh Luan. Luan melihat pemandangan aneh ini dan tidak mengelak. Dia tahu bahwa ini pasti ulah pria dalam kabut hitam. Kamu sangat beruntung, kata pria berkabut hitam itu. Hal terpenting untuk mengendalikan Realm of the Demon Gods adalah untuk dapat sepenuhnya mengendalikan lautan kesadaranmu sendiri. Saya berada di laut kesadaran Anda, jadi saya dapat membantu Anda mengubah laut kesadaran Anda dan memperkuat hubungan antara laut kesadaran Anda dan tubuh Anda. Tidaklah sulit untuk mengendalikan Realm of the Demon Gods. Begitu dia selesai berbicara, kabut hitam sudah menyentuh tubuh Luan. Luan tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, dia merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Apakah itu semuanya? Luan memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Dibandingkan dengan bodi tempering sebelumnya, ini hanyalah dunia yang berbeda. Tentu saja tidak. Pria berkabut hitam itu sepertinya bisa mendengar pikiran Luan. Dia tersenyum dan berkata, ini hanya untuk memperkuat hubungan antara tubuhmu dan lautan kesadaranmu. Ujian sebenarnya belum dimulai. Uji coba. Luan tercengang dan berkata, Senior, tolong beritahu saya. Seperti yang aku katakan, Realm of the Demon Gods akan menghasilkan sejumlah besar permusuhan dan akan menelan kesadaranmu. Jadi, cobaanmu adalah tetap terjaga tidak peduli apa situasinya. Pria dalam kabut hitam itu berkata, Tetap terjaga. Luan sedikit bingung dan bertanya, bagaimana cara berlatih ini? Ini sangat sederhana. Pria dalam kabut hitam tersenyum dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di antara mereka berdua. Itu adalah adegan orang tuanya dan dirinya dikejar oleh sungai Lu. Di belakang mereka, serigala salju mengejar dengan cepat. Di depan mereka, keluarga di atas kuda itu mati-matian melarikan diri. Melihat ini, mata Luan tiba-tiba memerah. Pada saat yang sama, pupilnya langsung berubah dari putih menjadi merah. Auran raka diam-diam menyebar, dan seluruh ruang hitam berubah menjadi merah darah. Kendalikan amarahmu. Pria dalam kabut hitam sedikit mengernyit. Suara tua bergema di laut kesadaran seperti lonceng. Pada saat yang sama, tubuh Luan bergetar dan wajahnya berubah. Ingat keadaan tubuhmu sekarang. Ingat bagaimana kamu mengendalikan emosimu? Jangan ditelan oleh pembunuhan itu. Pria berkabut hitam itu berkata perlahan. Suaranya menyapu laut kesadaran seperti sungai, langsung menarik kembali pikiran Luan. Selama kamu ingat cara untuk memasuki alam Dewa Iblis dan mengendalikan emosimu, kamu bisa menguasai alam Dewa Iblis. Pria dalam kabut hitam melanjutkan, ini sangat sederhana, tetapi juga sangat sulit. Saya dapat membantu Anda mengingat kembali kesadaran Anda di sini, tetapi ketika Anda bangun, saya tidak dapat melakukan apa-apa. Di masa depan, ketika Anda datang ke sini, saya akan membantu Anda dalam persidangan. Apakah Anda berhasil atau tidak bergantung pada diri Anda sendiri? Setelah mengatakan ini, pria berkabut hitam perlahan menghilang dan menghilang di angkasa. Di laut kesadaran yang luas, Luan ditinggalkan sendirian dikelilingi oleh kabut hitam. Muridnya memancarkan cahaya yang menyakitkan. Dia menyaksikan adegan orang tuanya dibunuh berulang kali. Wajahnya penuh rasa sakit dan keganasan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sepuluh jam kemudian. Saat itu sudah larut malam, dan langit di atas kepalanya gelap gulita. Cahaya bulan sangat redup. Hanya cahaya redup yang menyinari dahan-dahan ke dalam gua. Pada saat ini, Kong Yan yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Matanya tampak memancarkan sinar cahaya. Menghembuskan napas ringan, Kong Yan merasa bahwa energi asal surganya hampir pulih. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Dia menoleh untuk melihat Luan yang masih bersandar di dinding dan tidur. Setelah berpikir sejenak, dia bangkit dan berjalan. Luan, bangun. Kita bisa pergi sekarang. Kong Yan berkata sambil berjalan menuju Luan. Tapi Luan tidak menanggapi sama sekali. Dia mengira Luan sedang tidur nyenyak, jadi dia datang ke sisi Luan dan berjongkok. Saat dia melihat wajah Luan penuh keringat dan wajah pucat, dia terkejut. Dia buru-buru membantu Luan. Suaranya menjadi mendesak saat dia buru-buru berteriak. Luan, bangun Luan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa dalam 10 jam ini, Luan secara pribadi telah melihat orang tuanya meninggal 300 kali di depannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!